Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Kita langsung masuk aja Let's go Untuk memenuhi aturan tentang TKDN Atau tingkat kandungan dalam negeri ponsel 4G Vendor smartphone asal Cina yaitu HANAR Bekerja sama dengan PT Satnusa Persada Untuk proses perakitan smartphone-nya di tanah air Dalam faktor revisit HANAR Indonesia Di pabrik Satnusa Turut hadir juga CEO dari HANAR Indonesia yaitu James Yang Beliau mengatakan bahwa pihak HANAR merasa senang bisa bekerja sama dengan PT Satnusa Persada Karena telah mampu memenuhi standar kualitas yang diterapkan HANAR di Cina Pada kesempatan yang sama CEO PT Satnusa Persada yaitu Bidin Yusuf Mengatakan bangga bisa bekerja sama dengan HANAR Karena HANAR sendiri punya potensi yang besar di pasar Indonesia So guys sampai saat ini total smartphone HANAR yang sudah dirakit di PT Satnusa Persada Batang Ada 4 unit dengan tipe yang berbeda Yaitu HANAR 9 Lite, HANAR 7X, HANAR 7A Dan yang terakhir adalah HANAR 7S Yang baru aja resmi diluncurkan pada bulan Juli 2018 HANAR terbilang punya standar pengecekan yang sangat ketat untuk proses produksinya guys Untuk pengujiannya sendiri Smartphone HANAR yang semua dirakit di sini Sebelum dipasarkan Akan melalui serangkaian tes menggunakan mesin penguji 4 in 1 Yang sengaja didatangkan langsung dari Cina oleh Huawei Semua proses perakitannya dilakukan secara teliti oleh para pekerja profesional tentunya Guna memastikan ponsel yang beredar di pasaran berfungsi dengan baik Setelah proses perakitannya selesai Dilakukan beberapa tes Seperti tes audio, tes suhu, tes kamera Tes sensitivitas layar Hingga tes ekstrim yaitu drop test Pada bagian ini dimana ponsel akan dijatuhkan dari ketinggian beberapa meter Selama 2 kali menggunakan sebuah alat Setelah proses tes selesai Maka smartphone siap untuk di packing dan dikirim ke Jakarta dan kota besar lainnya Untuk didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia Nah ini dia guys, Honor 7S Smartphone Honor terbaru yang baru aja kalian lihat proses perakitannya Fresh from the oven ya guys, langsung dari pabriknya Honor 7S memiliki ukuran 5,45 inci Dengan desain full view display dan rasio 18 banding 9 Dengan resolusi HD plus 1440 x 720 pixel Bodi Honor 7S sendiri hadir dengan desain yang solid dan compact menurut saya Sehingga nyaman untuk digenggam Untuk kinerjanya, smartphone yang masuk di kelas entry level ini Sudah dibekali dengan chipset prosesor Mediatek MT6739 Yang didukung pula dengan RAM sebesar 2GB Untuk penyimpanan datanya Honor sudah menyediakan kapasitas memori internal 32GB Jika masih kurang, kamu juga masih bisa dapat menambahkannya melalui slot memori microSD hingga 128GB Selain itu, MUI 8.0 yang ditenagai dengan Android 8.1 Oreo pada Honor 7S ini Membuat interface yang nyaman bagi pengguna Untuk daya tahan hidupnya, kapasitas baterai tersedia sebesar 3020 mAh Honor juga mengklaim bahwa baterai ini memiliki kemampuan daya tahan yang cukup hemat Oke, masuk pada bagian kameranya guys Honor 7S mempunyai kamera selfie-nya berkekuatan 5MP Yang dilengkapi dengan LED selfie light Yang berfungsi untuk hasil foto yang lebih baik Sedangkan pada kamera utamanya yang ada di belakang Dibekali dengan resolusi 13MP Dan dibantu dengan teknologi PDAF dan LED flash Dan dilengkapi dengan fokus yang cepat Berikut adalah beberapa hasil contoh foto dari kamera Honor 7S Oke guys, sekian dulu untuk video Factory Visit Hunter dan Hands On Honor 7S Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini Dan jangan lupa guys, buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe sekarang Biar gak ketinggalan video terbaru dari Gadget Squad Saya Oki Subrata, pamit undur diri Terima kasih banyak sudah menonton See you on the next video